Halo assalamualaikum sahabat semua jumpa lagi di channel Dewi Budi di video kali ini saya mau membuat sop sop ayam ciri khas hongkong ini sopnya sangat enak sekali ini ayamnya satu ekor udah saya buang kulitnya karena biar gak terlalu berlemak ya jadi kulitnya saya buang semua disini ada tiga buah ini keong mas tiga buah keong mas dan disini ada dua belas biji ini perut ikan ya ini kering ini keong mas dan perut ikan sama ayamnya mau saya rebus sebentar lalu ininya ada tambahan juga ya ada kerang kering itu udah saya rendam selama satu malam ini semuanya ada 25 biji disini ada ini juga skalet apa kerang juga ya ini kerang kering udah saya rendam juga semalam jadi nanti ini sopnya itu manis ya dan ini juga kegunaannya untuk ini ya untuk apa perut ikan itu sangat sangat bermanfaat sekali ya buat tubuh kita kalau kita sakit sakit apa capek itu ya terus kita minum sup ini ada perut ikannya ini di badan itu benar-benar ini ya jadi enteng jadi pulih kembali sehat seperti semula ya jadi manfaatnya ini sangat bagus sekali ini ya perut ikan ini ya ini namanya namanya apa ya ini ya lupa saya pokoknya perut ikan ini namanya ini fakau kalau bahasa kantonisnya ini fakau ya ini perut ikan keong mas atau lo tau lo tau namanya lo tau keong mas nah ini sop yang sangat ini ya sangat enak ini airnya udah saya didihkan disini udah saya masukkan irisan jahe ya ini airnya sudah mendidih saya mau masukkan ini perut ikannya atau fakau sama keong masnya atau lo tau direbus sebentar saja ya ini nah ini udah saya rebus selama 3 menit gak harus lama karena nanti direbus lagi jadinya begini ya dan sekarang saya mau rebus ayamnya ayamnya juga direbus sebentar saja dan untuk ayamnya ini sama juga ya direbus selama 3-5 menit lah ya 3 menit lah sebentar saja ini udah putih seperti ini saya mematikan apinya ini ya ikan ayamnya udah saya rebus tadi ya udah udah saya cuci ini semua udah saya rebus udah saya cuci bersih sekarang ini airnya udah mendidih ya saya mau masukkan semuanya ya 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 ini juga saya masukkan semua dan ini apa scallopnya juga saya mau masukkan semua lalu lalu direbus selama 2 jam pakai api kecil ya ini biarkan mendidih dulu kalau sudah mendidih baru dikecilkan pakai api paling kecil dan direbus selama 2 jam nah ini sop ayamnya sudah matang ya udah saya rebus selama 2 jam pakai api kecil ini udah empuk semua ya ini namanya vakao tadi perut ikan supnya itu ya seger ya nggak berlemah aja karena ini udah dibuang semua ini kulit ayamnya ini request dari bu bos nah ini ada ininya juga pau ji ya apa namanya kalau ini kerang itu ya udah empuk semua tinggal menikmati sop ala hongkong yang seger mantap ini kesukaannya banyak orang sini ya ini vakao perut ikan ini sangat bermanfaat sekali ya buat ini ya buat kesehatan kalau habis makan vakao perut ikan ini di badan itu jadi enak banget ya jadi apa seperti capek-capek itu kalau kita habis makan ini jadi bisa sembuh bisa enak di badannya kalau kita capek-capek kesel gitu ya makan ini jadi sembuh tetap dan untuk bumbu sopnya ini sangat simpel sekali ya ini hanya dikasih irisan jahe sama garam itu aja bumbunya cukup sangat simpel sekali ya sop orang hongkong yang itu terima kasih